diketahui integral berikut ini integral tentu ini hasilnya sama dengan 44 nilai A yang memenuhi berarti A ini gimana ini kita integralin dulu si 2AX kurat min 2X di integralin jadi 2AX integral nambahin 1 pangkatnya, pangkat 2 tambahin 1 jadi 3, terus 3 nya pindah ke bawah dikurang nah ini kan X nya juga tambahin 1, jadi X pangkat 2, terus 2 yang ini dibagi 2 ini jadi 1, cuma 1 kan gak usah ditulis kasih batasnya dari 1 sampai 3 sama dengan 44 kan hasilnya masukin 3 ke sini jadi yang diatas dulu berarti 3 pangkat 3 3 pangkat 3 itu kan 27 27 dibagi 3 jadi 9 9 nya kali dengan 2 jadi 18 A gitu, langsung aja ya terus 3 dimasukin ke sini ya kan jadi kan 3 kuadrat itu 9 jadi min 9 ya terus dikurang yang bawah 1 masukin ke sini nih 1 ya ke X jadi 1 pangkat 3 itu kan 1 1 kali 2 A 2 A 2 A bagi 3 jadi min 2 per 3 A ya 1 sih gak ngaruh sebenarnya masukin 1 ke X kuadrat berarti tetap 1 sama dengan 44 4 18 A dikurang 2 per 3 A ya 18 A dikurang 2 per 3 A min 9 dikurang min 1 min keluar ketemu min jadi plus 1 ya jadi plus 1 min 9 itu jadi min 8 ya min 8 sama dengan 44 ya si ini disamain penyebut nih jadi 18 nya kita kali dengan 3 18 kali 3 kan 54 ya 54 per 3 ya jadi kan 54 per 3 kan 18 dikurang oleh 2 ini kan jadi A kan min 8 min 8 jadi plus 8 jadi 4 4 tambah 8 itu 52 ini 54 dikurang 2 52 per 3 A sama dengan 52 52 sama 52 coret ya ini jadi 1 per 3 ya 1 per 3 A jadi A sama dengan 1 per 3 pindah ke kanan jadi 3 per 1 3 per 1 sama dengan 3 jadi jawaban adalah 3 gitu sekarang nomor 2 ya kita integralin 3 X kuadrat integralnya adalah 2 nambahin 1 jadi pangkat 3 integral ya jadi 3 yang di depan dibagi dengan 3 ini jadi 1 ya jadi 1 X pangkat 3 terus X pangkat 1 di integralin jadi X pangkat 2 2 yang di depan dibagi dengan 2 yang disini jadi abis min 1 integralnya jadi min 1 X ya batasnya dari 0 sampai A sama dengan 10 ya yang ditanya nilai A ini nih berapa ya masukin A ke sini ya jadi A pangkat 3 plus A pangkat 2 min A terus 0 masukin sini 0 0 0 tetap 0 kan gak usah ditulis ya kalau masukin 0 terus 10 pindahin ke kiri jadi min 10 sama dengan 0 nah kita nyari nilai A berapa supaya hasilnya 0 ya gitu kita pakai Horner ya ngerjain pakai Horner ambil koefisien dari persamaan berikut nih pangkat 3 koefisiennya adalah 1 kalau pangkat 2 koefisien juga 1 pangkat 1 koefisiennya min 1 terus yang konstantannya min 10 ini nanti ditambah ya ditambah kita tes misalnya sama gak usah gede-gede angkanya ya kan pilihan ganda ini kan ada ada angka 1 sampai 3 kita tes angka 1 disini ya 1 dulu kita tes turun 1 kesini turun terus habis turun dikali kesini 1 kali 1 1 ya terus 1 tambah 1 ditambah nih jadi 2 2 kali lagi ke 1 sini jadi 2 min 1 tambah 2 dapat 1 ya pokoknya ditambah kode disini 1 kali 1 1 gak bakal 0 kan nih ya berarti bukan 1 ya kita cari angka lain ya ini emang kita trial error ya masukin 2 misalnya 2 nah 1 dari sini turun kesini terus dikali 1 kali 2 2 terus ditambahkan 1 tambah 2 dapat 3 3 dikali lagi dengan 2 dapat 6 nah ini ditambah yaudah disini pokoknya ditambah dapat 5 nah 5 kali lagi dengan 2 dapat 10 yaudah terakhir nih min 10 tambah 10 0 yaudah kalau dihasil disini 0 berarti 2 adalah penyelesaiannya yaudah berarti si A nya adalah 2 gitu ya terus ini adalah latihannya ya nanti jawabannya ada di deskripsi ya gitu silahkan dicoba terima kasih